Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Block Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope and Love. Selamat mendengarkan. All because of you Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firmannya, Tiada yang mustahil bagi dia, aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti, janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti ia telah mengasihiku, aku pun mau mengasihi, dengan kasih Kristus. Faith, Hope and Love selalu ada padaku, selamanya ada padaku, turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasihnya. Oh, iman pengharapan dan kasih, selamanya ada padaku, dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firmannya, tiada yang mustahil bagi dia. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti, janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti dia telah mengasihiku, aku pun mau mengasihi, dengan kasih Kristus. Faith, Hope and Love selalu ada padaku, selamanya ada padaku, turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasihnya. Oh, iman pengharapan dan kasih, selamanya ada padaku, dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Bapak Tuhan, anak Tuhan, aku punya kasih, seperti dia telah mengasihi, aku pun mau mengasihi, dengan kasih Kristus. Faith, Hope and Love selalu ada padaku, selamanya ada padaku, turut perintahnya, lakukan firman dan bagikan kasihnya. Oh, iman pengharapan dan kasih, selamanya ada padaku, dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom selamat sore adik-adik. Di sore yang penuh dengan berkat ini, Kak Jenny menyapa lagi adik-adik, papa mama dengan opa oma semua, keluarga di rumah, bersama dengan teman-teman kalian dari Kids Prayer GB Sukawarna. Kak Jenny mengajak kita semua untuk kembali bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, dan doa-doa syafat kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai. Kita akan naikkan doa singkat. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sore hari ini. Kembali saya mau datang kepadamu bersama-sama dengan teman-teman, dengan papa mama dan opa oma untuk menaikkan pujian syukur, menaikkan penyembahan saya, dan juga doa-doa syafat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena engkau baik, hari ini aku menikmati kebaikan engkau lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Ya, selama-lamanya dia baik. Kita tidak dapat mengukur kebaikan dia dari keadaan yang ada di sekitar kita adik-adik. Ya, karena keadaan itu berubah-rubah, tetapi Allah tidak berubah. Al yang kita sembah itu tetap selama-lamanya. Bagaimana kita bisa mengatakan dia baik di tengah keadaan seperti ini? Oh tentu saja dia baik. Kita masih menikmati, ya, pagi yang baru setiap hari. Kita masih menikmati mentari. Kita masih menikmati udara di sekitar kita adik-adik. Ya, sekalipun kita tinggal di rumah, ya, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita menikmati perlindungan, ya, dan penyertaan Tuhan. Pemeliharaannya dalam hidup setiap kita, bukan? Ya, Tuhan baik, ya. Dan sekalipun kita mengalami berbagai-bagai tantangan hari-hari ini, kita tetap bisa berkata Tuhan baik, ya. Dan kita memang layak mengatakan dia baik, karena memang itu adalah sifat dari Allah kita. Dia Allah yang sangat baik. Amin, adik-adik. Mari kita mau membaca Masmur 111, ya, yang mengatakan tentang kebajikan Allah, ya. Kita mau ingat-ingat kebaikan Allah, adik-adik, ya. Apa yang sudah kita nikmati di waktu-waktu yang lalu. Kita mau ingat dan kita mau ucap syukur. Sama-sama kita akan membaca, ya, 10 ayat dari Masmur 111 ini. Sebelum nanti bersama-sama dengan teman-teman kalian, kita menaikkan pujian, ya. Kita mau bersuka, mau berserak di hadapan dia. Tanda bahwa kita tahu berterima kasih kepada Allah Bapak kita, ya. Ayo sama-sama kita baca Masmur pasal 111 dengan judul Kebajikan Allah. Kita baca ya. 3, 2, 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ayat 10 ayo kita baca sama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Dan kita katakan amin. Adik-adik, pasti kalian semua tahu ya. Tokoh Alkitang yang bernama Ayub. Ya, Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub punya kehidupan yang luar biasa baik. Dia seorang yang kaya raya. Ya, punya anak ganteng-ganteng, cantik-cantik. Hartanya banyak. Wah, dia selalu berhasil. Ya, punya teman banyak. Dan tiba-tiba satu hari. Dia ditimpa malah petaka beruntun. Ya, bukan hanya hartanya habis dalam sekejap. Tapi semua anak-anaknya juga mengalami malah petaka bencana. Sehingga semuanya mati saat itu juga. Dalam sekejap adik-adik Ayub kehilangan segala-galanya. Tapi ketika dia mengalami itu, Ayub masih bisa menyembah Allah. Dia bersujud dan dia bilang, Semua dari Tuhan, Tuhan yang mengambil, ya, itu layak, ya. Sah-sah aja ibaratnya adik-adik. Ya, Ayub tidak mengeluh. Ya, sampai kemudian Ayub ditimpa sakit barah yang begitu parah adik-adik. Ya, dikatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, gak ada yang gak kena barah. Ya, itu bukan sekedar bisol ya. Ya, itu satu barah yang parah adik-adik. Ya, tapi dalam keadaan seperti itu pun, ya. Ayub tidak mengeluh adik-adik. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia tidak marah-marah kepada Tuhan. Ya, dia tetap adik-adik dengan sikap hati yang terus berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu akhir dari kisah Ayub, bukan? Bahwa akhirnya Ayub dipulihkan. Ya, Ayub sempat adik-adik, ya, dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Ya, saat itu dia tidak mengerti. Dia pikir Allah membiarkan dia, dia pikir Allah berlaku tidak adil. Tapi kemudian Ayub disadarkan bahwa Allah semata-matanya mendatangkan kebaikan. Ya, iblislah yang mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Tapi sekalipun iblis, adik-adik, dia berusaha mendatangkan hal yang tidak baik. Oh, Tuhan lebih berkuasa. Dan Tuhan dapat mengubahkan segala yang tidak baik yang didatangkan iblis dalam kehidupan Ayub untuk mendatangkan kebaikan. Adik-adik, itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha melihat. Dia mengetahui apa yang kita alami hari-hari ini. Dan hati Allah yang begitu mengasihi kita yang begitu baik. Selalu menginginkan segala yang terbaik buat kita. Kita percaya dan kita bersyukur bahwa segala sesuatu yang tidak baik yang kita alami hari-hari ini. Tuhan ubahkan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, mari sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Kita mau bersorak sore. Kita mau memuji dia. Bukan karena apa yang kita rasakan, adik-adik. Tapi karena dia memang Allah yang baik. Mari sama-sama dengan teman-teman kita. Kita akan memuji, meninggikan Tuhan. Kita katakan bahwa dia Allah yang adil. Dia Allah juru selamat kita. Dia yang tidak akan membiarkan kita. Dia akan membela kita. Haleluya. Shalom, Om Tante, Opa Oma, dan teman-teman semua. Kita sama-sama mau bersama-sama memuji Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang layak dipuji. Kita mau katakan, Engkau Tuhan Allah kami yang adil. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dasyat. Engkau Allah ku yang adil. Engkau Allah ku yang kuasa. Engkau juru selamatku. Raja segala raja. Engkau di langitan yang di bumi. Segala raja. Engkau di langitan yang di bumi. Engkau di langitan yang di bumi. Yang kuasa kau juru selamatku. Raja segala raja. Segala yang di langitan yang di bumi. Segala raja. Engkau di langitan yang di bumi. Engkau di langitan yang di bumi. Engkau di langitan yang di bumi. Haleluya kita mau. Kita mau terus memuji Tuhan. Alaku yang adil. Kita sebut Tuhan yang kuasa. Dia juru selamat kita. Raja atas segala raja. Segala yang di langitan yang di bumi. Segala raja. Dan melaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan. Allah Bapak kita. Kita mau sambil membaikan talan kita. Di langit dan yang di bumi. Segala raja. Dan melaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan. Bagi kemuliaan. Allah Bapak kita. Kita mau sambil tepuk tangan. Yang di langit dan yang di bumi. Segala raja. Dan melaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan. Allah Bapak kita. Bagi kemuliaan. Kita mau menyanyikan lagi. Allah yang di langit. Dan yang di bumi. Segala raja. Dan melaku. Yesus Tuhan. Biarlah semua penyakit Tuhan. Semua meninggikan namamu Tuhan. Allah Bapak kita. Bagi Allah Bapak kita. Allah Bapak kita. Allah Bapak kita. Allah Bapak kita. Haleluya. Haleluya teman-teman. Kita sama-sama mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bilang kalau segala pujian dan syukur yang ada di hidup kita itu hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorah. Kami mau bersorah. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan. Kenapa? Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorah. Tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Syoraklah haleluya. Syoraklah haleluya. Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Sekalau puji syukur hanya bagi Tuhan Sekalau puji syukur hanya bagi Ibu Tuhan Sekalau puji syukur hanya bagi Ibu Tuhan Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan Haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Ameen Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya 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 Soraklah, soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Puji-pujian hanya bagi Ibu Tuhan Soraklah, haleluya 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 Haleluya, haleluya Dia memang Allah kita yang layak kita puji dan kita besarkan Kita layak juga untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Dia Karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Kita katakan Terima kasih kita kepada Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikan bahanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Karena dia adalah Allah kita yang baik yang begitu mengasihi kita Mari kita akan minta supaya Tuhan senantiasa melingkupi kita Supaya dia terus menjaga kita dalam kebaikannya Mari kita sama-sama naikkan pujian ini Lingkupiku dengan sayapmu Naungiku dengan kuasamu Di saat padai bergerak Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas mesta Ku tenang sebab kau Allah ku Lingkupiku dengan kuasamu Lingkupiku dengan kuasamu Di saat padai bergerak Ku akan terbang bersamamu Ku akan terbang bersamamu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Yesus Ya Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk perlindungan Kau ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan Hingga sampai hari ini Engkau melindungi bangsa kami Ya Tuhan kami percaya ya Tuhan Bahwa janji-janji Engkau untuk bangsa kami ya Tuhan Pasti terjadi ya Tuhan Ya Tuhan kami sepakat berdoa ya Tuhan Untuk memberkati Pak Presiden Dengan semua jajaran menteri dan kepala daerah ya Tuhan Biarlah ya Tuhan mereka dengan bijaksana Kau berikan hikmat bijaksana ya Tuhan Untuk keputusan terbaik bagi Indonesia di minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan Terkait PSBB ya Tuhan Ya Tuhan kau berikan hikmat ya Tuhan Sehingga keputusan yang diambil dapat sungguh-sungguh ya Tuhan Membuat Indonesia terbebas ya Tuhan Dari bangsa dari COVID-19 ya Tuhan Kami tolak COVID-19 di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Haleluya ya Tuhan Engkau yang memberkati ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus kami berdoa bagi perekonomian Indonesia Kami minta hikmat untuk Pak Presiden Serta Ibu Menteri Sri Mulyani Serta jajaran yang lain Untuk mendapat merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan Agar perekonomian Indonesia Dapat tetap stabil dan berhasil melewati krisis Dalam pertolongan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Tuhan kami berdoa Tersyukur buat hari ini Kami minta Pelindungan Tuhan Atas seluruh negeri kami Supaya keamanan bangsa kami tetap terjaga Segala usaha-usaha untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan engkau memberkati TNI Polri Untuk dapat terus siaga dan semangat dalam perlindungan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ya Tuhan Kami mau berdoa untuk kedamaian di seluruh negeri-negeri Di pulau-pulau Di provinsi-provinsi Di kota-kota Di desa-desa Semoga rakyatnya dipenuhi dan ada damai sejahtera ya Tuhan Engkau yang memberkati Supaya negeri-negeri pulau-pulau dan provinsi, kota, desa Supaya mereka tidak kekurangan Engkau yang memenuhi ya Tuhan Engkau mereka ya Tuhan Supaya mereka tidak kekurangan Ya Tuhan Engkau yang memberikan bantuan demi bantuan Supaya diterima dalam keadilan dan merata ya Tuhan Ya Tuhan Semoga ada saling bantuan antara warga Sehingga tidak ada lagi yang kekurangan Engkau ya Tuhan Yang mencukupi mereka ya Tuhan Supaya mereka ya Tuhan Bisa percaya Engkau ya Tuhan Semoga mereka bisa damai sejahtera ya Tuhan Haleluya Amin Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Bapak Terima kasih atas segala berkat Kasih dan penyertaanmu di dalam setiap kehidupan kami Sehingga kami masih bisa mendengarkan ya Tuhan Yesus Rekaman radio pada saat hari ini ya Tuhan Yesus Bapak kami bersatu hati mau berdoa untuk generasi Yeremia Indonesia Untuk generasi muda Indonesia ya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus Setiap pribadi demi pribadi ya Tuhan Yesus Engkau ya Tuhan Yesus yang mempunyai rencana atas setiap generasi Yeremia Yang ada di Indonesia Yang ada di seluruh negeri ya Tuhan Yesus Engkau yang punya rencana ya Bapak Kami Engkau janjikan untuk menjadi ya Tuhan Yesus Generasi Satu generasi yang akan membawa generasi lainnya untuk menang Engkau ya Tuhan Yesus Engkau yang bangkitkan ya Tuhan Yesus Bapak kami memohon ya Tuhan Generasi Yeremia yang lesu Generasi yang patah semangat Generasi yang tidak punya gairah untuk hidup lagi Engkau ya Tuhan Yesus Yang bangkitkan ya Tuhan Engkau yang sadarkan mereka Engkau yang bangunkan mereka ya Tuhan Yesus Sehingga mereka bisa lebih menyadari kehidupan mereka Bahwa mereka berharga Mereka mempunyai nilai yang tidak ya Tuhan Yesus Bisa dibayar ya Tuhan Mereka lahir ke dunia untuk menyatakan ya Tuhan Yesus Setiap rencana-rencanamu ya Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Yesus Generasi muda Indonesia ya Bapak Biarlah generasi ini bisa generasi yang penuh dengan kreativitas Generasi yang cerdas Generasi yang pintar Generasi yang jujur Generasi yang akan bangkit dan membela Indonesia ya Tuhan Yesus Generasi yang telah engkau membuatkan ya Tuhan Yesus Untuk membawa Indonesia kepada pentakosta ketiga ya Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus Buat gereja-gereja Gereja dimanapun mereka berada Mereka bisa bangkit ya Tuhan Gereja-gereja bangkit dan menyadari bangsa ini Gereja menjadi saluran berkatmu ya Tuhan Yesus Generasi gereja yang bisa diubahkan Gereja-gereja yang mendahulukan kepentingan Tuhan Gereja-gereja yang bangkit Gereja-gereja yang gak mau mikir ke belakang lagi Tapi gereja-gereja yang hanya mau memberitakan Injilmu ya Tuhan Yesus Kau yang bangkitkan ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Sekali lagi kamu mau memberkati generasi muda Indonesia Dan kami mau memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia Terima kasih ya Tuhan Yesus Haleluya Amin Indonesia penuh kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya Tuhan Yesus Indonesia penuh kemuliaannya 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 Indonesia penuh, kemuliaannya Kucilah Tuhan Kemuliaannya Indonesia penuh Kemuliaannya Indonesia penuh Kemuliaannya Kucilah Tuhan Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama Kemuliaannya Indonesia penuh Yang mau dimanapun kalian berada Kita mau sama-sama menjakan Penuh kemuliaannya Indonesia penuh Kemuliaan Tuhan Indonesia akan diwawah oleh Tuhan Indonesia akan melalui Tuhan Padahal yang jiwa-jiwa Padahal masalah ketiga dimulai dari timur ke barat Dan nama Tuhan Yesus Indonesia penuh Kemuliaannya Indonesia penuh Kemuliaannya Sucilah Tuhan Sucilah Tuhan Haleluya 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 Kita percaya Dan kita akan terus berdoa Dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya Mari menutupi doa kita sore hari ini Kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60 Kita deklarasikan hal ini Terjadi atas bangsa kita Atas dunia ini Ayo sama-sama kita deklarasikan Yesaya 60 Ayat 1 sampai 7 dan 16 B Demikianlah firman Tuhan Kemuliaan Sion yang akan datang Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit atasmu Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Bangsa-bangsa berduyun-duyun Datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Angkatlah mukamu Dan lihatlah kesekeliling Mereka semua datang berhimpang kepadamu Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh Dan anak-anakmu perempuan di gendong Pada waktu itu Engkau akan heran melihat dan berseri-seri Engkau akan tercengang Dan akan berbesar hati Sebab kelimpahan dari seberang laut Akan beralih kepadamu Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu Unta-unta muda dari Midian dan Eva Mereka semua akan datang dari Sheba Akan membawa emas dan kemenyan Serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan Segala pambing domba kedar akan berhimpun kepadamu Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbaku Sebab korban yang berkenan kepadaku Dan aku akan menyemarakan rumah keadegunganku Maka engkau akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Juru selamatmu Dan penebusmu Yang maha kuasa Allah Yaakub Amin Puji Tuhan adik-adik Terima kasih sudah bergabung bersama-sama Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian penyembahanan dua-dua kita Sampai Jumat kembali Di Jumat yang akan datang Kita akan menaikkan dua-dua pujian kita kembali Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama Di Radio Maestro pukul 3 sore Tetap semangat Tuhan Yesus mengasih kamu Tak selalu indah hariku Kadang ku harus jalani banyak tantangan Namun ku sadari ku tak pernah sendiri Walau dunia bilang ku buruk Dia selalu bersamaku My God says I'm precious In His eyes I'm precious Dunia bilang aku tahu yang tetap ku indah di mata Tuhan My God says I'm precious In His eyes I'm precious Walau ku jatuh berulang kali Tetap yang memadang ku indah Because I'm precious Tak selalu indah hariku Kadang ku harus jalani banyak tantangan Namun ku sadari ku tak pernah sendiri Namun ku sadari ku tak pernah sendiri Walau dunia bilang ku buruk Dia selalu bersamaku My God says I'm precious In His eyes I'm precious Dunia bilang aku tahu yang tetap ku indah di mata Tuhan My God says I'm precious In His eyes I'm precious Walau ku jatuh berulang kali Tetap yang memadang ku indah Because I'm precious Takkan ada yang bisa aku lakukan Aku lakukan Untuk mengubah cintanya Kepadaku My God says I'm precious In His eyes I'm precious Dunia bilang aku tak layak Tetap ku indah di mata Tuhan My God says I'm precious In His eyes I'm precious Dunia bilang aku tak layak Tetap ku indah di mata Tuhan My God says I'm precious In His eyes I'm precious Walau ku jatuh berulang kali Tetap yang memadang ku indah Because I'm precious I'm precious Cause I'm precious Oh Aku berharga di matanya Tuhan Dia mengasihi aku selamanya Selamanya Selalu sebaik dan angkatku dari lembah gelap Cause I'm precious Alakku selalu bersamaku Takkan pun aku takut menghadapi musuh Memuji dan menyembah Tuhan Merenungkan firmanya di siang dan malam Karena aku tentara Tuhan Yang gagah berani Yes I know I am God's army Yes I know I am God's army Yes I know I am God's army Because I know it's by my side Alakku selalu bersamaku Takkan pun aku takut menghadapi musuh Memuji dan menyembah Tuhan Merenungkan firmanya di siang dan malam Kerana aku tentara Tuhan Yang gagah berani Yes I know I am God's army Yes 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 I am God's army Jesus King is number one I am more than conqueror Because He is by my side J-E-S-U-S Jesus 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 Hu-hu-ha-ha Hu-hu-ha-ha Hu-ha-hu-ha-hu-ha-hu-ha-hu-ha Yes, I know I am good Jesus triggers Jesus Jesus Heaven Jesus Jesus Egypt Jesus Jesus He Jesus If He is far Jesus Yes I know I am God's Army Yes I am God's Army Yes I am God's Army Yes Yesus dasyat Berisaiku Tentang takut Tentang takut Tentang takut Bagaimana ini I love you I'm silent I'm in God's army Subat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati